Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu-dulu yang ada di lembur, para raya-para raya yang ada di kota Jumpa lagi bersama saya, Rizky Pojesir Pagi ini saya masih berada di kota Garut ya Tadi malam saya habis nginap di rumah, ya salah kenalah ini lah Rumah orang tua wali murid ya Yang memondokan anaknya di pesantren asalan Kutabumi dari Garut ya Jadi saya nginap semalam sekalian silaturahim Nah sekarang saya akan melanjutkan perjalanan saya pulang Tapi tadi saya berhubung melihat ada jembatan kereta api yang dari menuju Cikajang ya Nah saya akan lihat jembatannya di Cimanuk Oke, selamat menyaksikan Hohoi, jodoh Itu ya di depan ini, ini di bawah ini sungai Cimanuk ya Depan itu ada bekas jembatan kereta api ya Terlihat dari sini ya jembatan kereta api Saya pengen lihat nomor BH-nya, saya ingin mendekat ke sana ya Karena penasaran saya lebih tinggi ya Oke, ikuti terus perjalanan saya ke jembatan Cimanuk gitu ya Yang nanti sebentar lagi akan direaktifasi katanya jalan Jalur Garut sampai dengan Cikajang gitu Itu ada jembatannya panjang sekali ya Saya akan ke sana nih, pengen melihat ya Yuk saksikan terus ya perjalanan saya Lagi perjalanannya di atas jembatan mobilnya ya Yang menuju ke sana ke arah Cikajang tuh ya Saya diperjalan di atas jembatan ini Jembatan Cimanuk ya Oke, saya akan masuk ya Akan dilusukan ke jembatan itu ya Di lorong-lorong seperti ini Ke Nante Ke KB-nya Ke arah jembatan ya ke sini Yang lagi terus berjalanan saya akan menuju ke sana Oke, siap Saya terus berjalan ke depan Menuju jembatan kereta api itu Pak Punta Tinggi sekali itu ada jembatan peninjalaannya Saya ingin ke atas ya ke sana tuh Jembatan kereta apinya Ini di Cimanuk dari bawah Punta Tuh, bekas jembatannya Saya mau rencana mau ke atas sana nih Ke jembatan itunya tuh Wah, sudah selekonya udah gak kelihatan wujudnya Nanti Boy ini sungai Cimanuk ya Entah nomor BH-nya berapa gitu ya Tapi sudah kropos seperti itu Tapi saya pengen ke sana ya Tuh Ke ujung-ujung ke ujung Pengen tahu gitu ya Penasaran saya ini Tapi saya hati-hati kalau naik ke sana Kayaknya udah kropos gitu Nah, pasti seperti ini jembatannya Nah, kebayang kalau disini direaktifasi nanti mungkin akan banyak yang ter ini tuh Rumahan penduduk ini pada tanggal 20 Oktober 2019 ya Saya ada berada disini tuh jembatannya Tapi saya akan ke atas sedikit ya, oke Tuh, rame disini nih tanah milik PJKA semuanya nanti Kemungkinan nih kalau direaktifasi lagi nih rumah akan Wah Tidak ada ini lagi Tidak ada wujudnya lagi Oh iya, yang kemarin Kang Yusriel disini Ke jembatan ini Kang Yusriel ya Pernah kemarin Nah, saya sekarang mencoba kesini ya Wah, saya harus naik dulu tuh Dari bawah Terusnya saya naik ke atas nih Aduh Aduh Aduh, ampura Dari bawah ke atas nih Udah Sampai juga disini Akhirnya nih realnya nih Aduh Ini realnya yang kemarin si Kang Yusriel Gugulantungan disini ya Saya sampai kesini juga akhirnya Alhamdulillah Aduh Capek ya Gugulantungan si Kang Yusriel kemarin ya Disini Saya akan mencoba gak gulantung juga ya Ayo mencoba gak gulantung ya Aduh Aduh, kumaya kalau aku udah ngagulantung ya Tuh ya Buka sirilnya ya Aduh Saya harus naik kumaya Kelanya, ampura ya Maaf ya, kela ya Saya rek, naik kelahan kalau pura ya Oh ya Kudunga gulantung ya Aks ya Aks ya Aks ya Berat ya Aduh Petas ya Nah Ini dia Akhirnya saya sudah Di atas ini ya Halo, akbar Sampai disana ya Tinggi sekali Saya sedang berada di Atas jembatan ini Tapi saya harus Hati-hati kalau mau ke tengah sana ya Harus hati-hati Karena Memang ini jembatannya seperti ini ya Sekanggir siril kemarin juga Nggak tahu ke sini atau nggak Oh, sudah Keropos Sudah puluhan tahun yang lalu ya Tapi saya akan mencoba sedikit-sedikit lah Bismillahirrahmanirrahim Aduh Saya tepuh atas ya Apa harus disimpan dulu Tasnya Power eh Ya Oke Biar tidak bare-rat nih Bismillahirrahmanirrahim Saya mau mencoba Eh Ke atas ini ya Dikit-sedikit nih Saya Harus Super ekstra Lagunan ya Karena memang Sudah Lama disini Saya tidak akan Terlalu ini Ya Saya tidak akan Terlalu sampai ujung Mungkin Di Cukup yang Disini aja lah Power Ya Khawatir Terjadi sesuatu Relnya juga Rel yang lama Kesana ya Saya mencoba disini aja lah Indah sekali ya Pemandangannya di pagi hari Wak Saya sampai merangkak Seperti Karena power ya Wak Dihana sudah Ropos Gitu ya Tuh Jadi Sampai ngerangkaki ya tuh Wak Saya kayak Khawatir Orang power ya Terjadi sesuatu gitu ya Ya Saya juga harus pelan-pelan Duduk di desa Kedeng ya Sementara Waktunya sebentar ya Sebelum saya Mau berangkat ke Cianjur pulang Jadi Kebetulan saya Ngelet jempatan ini Gitu ya Ya pokoknya Gitu ya lah Jadi sudah Barolong Seperti ini Sudah hilang Bantalannya Kesana juga tuh Apalagi sebelah sana tuh Seleko juga Sudah Berbentuk ya Jadi sangat tinggi sekali Dan Kemungkinan nanti Kalau ini direaktifasi lagi Ini akan habis Sekitar sini nih Pokoknya 12 meter kanan kiri Mungkin ya Gimana lah Hilang mohon mohon Kalau salah ya Mungkin diantara kanan kirinya Akan habis Ya Saya tidak berani Ketengah sana Higi para raur Gitu ya Tapi Tapi saya akan mencoba Sampai sana mungkin ya Mungkin ya Kalau alam Tapi saya bisa atau enggak ya Kalau enggak bisa Mohon maaf ya Komisnya cukup Sampai disini aja Mungkin Karena pertimbangan ya Khawatir Terjadi sesuatu Gitu ya Ya Itu aja Yang bisa saya laporkan Tapi Saya tidak bisa melihat Memerbehannya berapa Ini sudah hilang ya Lumayan panjang Dan ini Sungai Cimanuk Ya Ya pokoknya Saya tidak bisa berani Kedepan sana ya Tukuh ujung sana Karena memang Kondisi Bantalan rel nateh Sudah kropos Khawatir saya Ragerag Ataupun jatuh Ke lebak Kalaupun saya nanti Jatuh ke hanap Ke ragerag Mau bisa pulang Kacianyur Gitu masalahnya ya Dan saya Menurut kemungkinan Akan Ya Saya bisa dibawa Ke rumah sakit Disini Di sekitar Garut Disana Tapi saya tidak mau Ngapain Ya Na'udzubillah Pokoknya mah Cukup sekian Yang bisa saya Laporkan Mengenai tentang Jembatan Jembatan Cimanuk Yang pernah dulu Dilalui kereta api Disini Tapi tinggi ya Betul ini Ya gitu aja Lur ya Haturnuhun Saya mah hanya lewat Ini ya Karena habis ini Saya dikejar waktu Untuk ke Cianjur Ke Sukabumi Haturnuhun Bersama saya Rizki Pojasin Yang terakhir Jangan lupa Salat 5 waktu Kalau agama Kristen Agama yang lainnya Amalkan Amalan agamanya Pokoknya harus saat Patuh pada Perintah Yang diperintahkan oleh Allah Yang terakhir Jangan lupa Like Comment And Subcribe Bisa Maksa Ya lor He He Dede Salah Haturnuhun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa